Intro Zdravo keluarga let's go Serbia Hari ini cuaca lagi mendukung nih, lagi terang Karena selama beberapa hari kemarin itu berkabut terus ya Nah hari ini saya mau mengajak keluarga let's go Serbia melihat stasiun kereta bawah tanah Biasanya kereta ini hanya digunakan untuk ke daerah Yuk ikuti saya Oke sekarang kita sudah berada di dalam stasiun kereta bawah tanah Yang bisa kalian lihat penampakannya ini sepi sekali Karena memang banyak sekali penduduk lokal yang tidak mengetahui keberadaan stasiun ini Bahkan banyak yang menyangka stasiun ini sudah tidak aktif Dan tidak ada lagi kereta yang beroperasi di stasiun kereta bawah tanah ini Padahal stasiun kereta bawah tanah Vukov Spomenik ini Lokasinya di tengah kota Tepatnya di bawah Monumen Fukaracic Nah sekarang ikuti saya ya Untuk ke bawah ini kita menggunakan eskalator Dan bisa teman-teman lihat itu cukup dalam sekali Tuh bisa dilihat ya Dan tidak terlalu ramai orang-orang disini Nah seperti yang sudah kalian lihat Ini kedalamannya sekitar 60 meter Jadi setidaknya keluarga Let's Go Serbia Membutuhkan waktu 1,5 menit untuk sampai ke bawah Cukup lama ya Udah menggunakan eskalator aja udah segitu lama Nah stasiun kereta Vukov Spomenik ini Terdiri dari 2 jalur kereta api Yang dibangun di kota Biogra Dan digambarkan sama orang itu bahwa Ini merupakan salah satu objek kereta api yang terindah Tapi dibangun pada periode terburuk pada saat itu Kita sudah sampai di bawah Nah kalian bisa lihat disitu banyak tanda di dinding Jadi kalian tidak perlu khawatir Karena disini juga dikasih tandanya dalam bahasa Inggris juga ya Stasiun ini diproyeksikan menampung sekitar 15 ribu penumpang per jam Nah bagi kalian yang berpikir Ini kan di dalam bawah tanah ya Kalian tidak perlu khawatir Jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Stasiun ini tentu saja dilengkapi dengan pintu keluar darurat Sehingga bisa dievakuasi dengan cepat Jika terjadi bahaya Nah stasiun kereta ini memiliki 2 jalur rel Dan merupakan salah satu stasiun terbaru di Biograd Yang dibangun pada tahun 1995 Nah selain di Vukov Skomenik Ada satu lagi di stasiun yang berlokasi di Taman Karajorjev Sekarang kita tunggu ya kereta lewat Hei akhirnya kereta datang juga Norak banget sih Sebenarnya bukan karena Lihat keretanya sih Tapi lebih Karena kami dari tadi Udah cukup lama menunggu sekitar 30 menit Lama banget Apalagi bawa anak-anak begini Itu seperti yang bisa kalian lihat Ada penumpang yang naik Untuk keluar kota Ada juga yang turun di pusat kota Jadi tetap patuhi protokol kesehatan ya Yang saya lihat Penumpang-penumpang tadi juga Tetap mematuhi protokol kesehatan Mereka menggunakan masker Karena ini kendaraan umum Tau kereta api Jadi hari ini kami tidak naik kereta dulu ya Next time Oke kami akan nanya Karena tidak rencana memang untuk keluar kota Terus Nah Seperti yang bisa keluarga Let's Go Serbia lihat Jadi interior dari si kereta bawa tanah ini Sebagian besar Itu terbuat dari granit Bagus ya Interior dalamnya cukup bagus Menurut saya Tapi benar-benar tidak ada orang Jadi kalau misalnya orang yang dari atas itu Memang rada takut sih Untuk turun ke bawah Apalagi itu kan kereta bawa tanah Jadi mikirnya itu Sudah serem aja bu Turun ke bawah Sekarang ikut saya ya Naik ke atas Seperti yang bisa kalian lihat Cukup dalam ya itu Untuk naik ke atasnya Kalau yang tinggal di Rusia Melihat stasiun bawah tanah seperti ini Dengan kedalaman eskalator seperti ini Bagi mereka ini biasa ya Karena memang kalau di Rusia itu Kereta bawa tanahnya itu cukup dalam-dalam Jadi kereta bawa tanah disini itu mengingatkan saya yang ada di Mosko Terus kemana Abis lihat kereta ya Oh ke naik Matanya tinggi ya Aku lihat belakangnya Oh tinggi banget Jadi jalur kereta Vukov Spomenik ini Itu merupakan jalur biofos disebutnya Nah jalur biofos itu jalur yang membentang dari Pancevo ke Batanitsa Dan juga sebaliknya Dan ini merupakan cara cepat ya Untuk berpergian melintasi kota Dan perjalanan hanya berlangsung sekitar 40 menit Kalau kalian naik bis Itu perjalanan yang sebanding dengan naik kereta ini Membutuhkan waktu lebih dari 1 jam Jadi sebenarnya lebih efisien sekali waktunya ya Kalau naik kereta Oke keluarga let's go Serbia Sekarang kita sudah berada di atas stasiun Nah jadi seperti yang kalian lihat di depan Stasiun kereta ini juga dihiasi dengan relief Yang disebut juga dengan Beograd sejak zaman Stefan yang walim Dan juga tertulis surat sirilik disitu ya Kalian bisa lihat Nah kalau yang ini Itu tahun pembuatannya yaitu 1995 Di situ ada tertulis ya Sekarang kita ke atas ya Nah di atas sini merupakan Taman Pukov Skomeni Jadi abis dari stasiun kita bisa bersantai di taman ini Bagus kan? Oke sekian dulu perjalanan kita hari ini Jangan lupa untuk terus ikuti postingan di Instagram Maupun Youtube Let's go Serbia Tchau Tchau